Kabiro perencanaan Kementerian Agama, Syamsuddin mengaku ada ancaman dari terpidana Zulkarnain Jabar terkait penambahan anggaran proyek pengadaan Al-Quran. Ya, Zulkarnain mengancam menolak program Kementerian Agama jika usulan anggaran tambahan pengadaan Al-Quran tidak dipenuhi. Pernyataan itu disampaikan Syamsuddin saat bersaksi di Sidang Korupsi Pengadaan Al-Quran di Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Atas ancaman itu, Syamsuddin kemudian menemui Syekjen Bahrul Hayat dan semua pejabat S1 Kementerian Agama untuk membahas permintaan mantan anggota Komisi 8 DPR itu. Syamsuddin juga mengaku bertemu Zulkarnain Jabar, salah satunya di gedung DPR untuk membahas permintaan anggaran tambahan proyek Al-Quran. Pertemuan kami di Anu Pak, di dalam... Pertemuan baik di Hotel Santika, maupun lewat telepon, ada juga Pak? Iya, ada telepon, ada memanggil ke Senayan, ada memanggil ke Sentika. Biasanya apa yang dibicarakan Pak Jul, Pak, lewat telepon tadi, Pak? Biasanya ketika musim pemasukan anggaran, musim tadi itu, Pak, Murni, APBNP, itu saja. Apa yang diinginkan Pak Jul dari pembicaraan di Hotel Santika? Iya, nanti akan memasukkan anggaran itu. Masukkan anggarannya itu, Pak, ya. Tapi minta kami yang mengusulkan, itu yang selalu... Berlantai Bapak, Pak, ya? Iya.